Hai pencurian sepeda montar di Kabupaten Konoroko terjadi di desa Mbetang capatan siman Kabupaten Konoroko nah disana ternyata ada pencurian montar yang ditukar dengan mobil jadi ceritanya konter kontrol itu dijaga oleh mbak-mbak kemudian ada ada pelaku pelaku itu menggunakan mobil ini datang ke kontrol di sekitar yang tengok saat itu keadaan seorang laki teralasan bahwa wabinya rusak kemudian turun dan mentar lebih dia meminjam sepeda montar milik-milik korban dia kepingan ke bengkel lalu biar orang-orang percaya ditukar dengan mobil dan mobil itu ada yang tidak hanya mobil aja tetapi ada kunci pada kunci sekaligus sekaligus SDNK jadi dibuka ternyata mobil ini adalah milik rental orang-orang percaya di sini secara langsung saya enggak tahu masa untuk mendengar itu katanya keapku datang kesini bilang kalau mobil itu rusak mau cari pengen terdekat terus pinjam montar Mbak Es ini dengan jaminan mobilnya ditinggal kalau nggak salah fungsi sama STN kan juga ditinggal terus montore korban dibawa habis itu lama gitu ya iya lama Mbak E sini baru sadar kalau siang kok montore belum kembali gitu Oh baru sadar siang-siang itu kejadiannya pagi-pagi sekitar jam 9 dan bulan sadarnya jam siang jam 1.00 jam 1.00 oh gitu terus tel dari CCTV terekam Mbak ya jelas terekam selesai wajahnya ada berapa orang Mbak kalau wajahnya nggak tahu soalnya pakai masker Oh pakai masker bajunya apa Mbak dari sini hitam ya dia perawakannya gimana kecil besar itu kenapa kok percaya-percaya aja karena ditinggali mobil itu iya mungkin itu terus ditinggali pelaku menukar kendaraan mobilnya R4 nya Avanza dengan 4 nomor sekian dengan alasan macet atau mengalami kendala kepada penjaga penjaga kontor HP kemudian motor sebut diambil dan mobil ditinggal di depan kontor HP secara kita profiling setelah kita laksanakan pendalaman dan ledik awal adalah rangkaian dari TKP di Magetan di Magetan juga ada terkait penggelapan kendaraan R4 itu mobil hasil penggelapan atau gimana ya selama ini masih info awal kayak gitu kan tapi kita masih butuh time kedepan untuk lebih jelasnya lebih ringkasnya dan kolaborasi dengan maketan jadi saya menggelapkan mobil lagi sudah menggelapkan motor tapi tidak mungkin atau puternya pemilik penjaga kontor HP tersebut terima kasih